Ratusan rumah warga di kawasan Kraton dan Tegasari, kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu malam tergenang banjir. Banjir terjadi akibat rasnya intensitas hujan yang turun sejak Rabu siang. Kondisi ini diperparah dengan rainase yang rusak hingga tak berfungsi maksimal. Selain merendam permukiman warga, banjir juga genangi jalan-jalan protokol dan akses menuju permukiman warga. Tidak sedikit motor yang nekat menerjang banjir justru alami mesin mogok. Ya banjir karena kan ini banyak selokan-selokan yang sekarang pada ditutup untuk kaitannya di rumah. Sedangkan itu disitu ada got besar itu ditutup sekarang sama bangunan sehingga air dari sini itu bisa terutama aliran dari gangk lengkeng itu. Ada berapa rumah Pak yang tergenang? Yang tergenang sekitar ini ada dua air T ini. Warga yang rumahnya tergenang terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang aman dari terjangan banjir. Mereka umumnya membawa anak kecil untuk menghindari terjangkitnya penyakit. Hujan ras yang terjadi di daerah Banjarwinangun kebumen Jawa Tengah mengakibatkan sungai meluap hingga banjiri rumah warga. Akibat kondisi ini warga tak bisa beraktifitas seperti biasa. Mereka sibuk selamatkan harta dan keluarkan air dari dalam rumah. Selain itu, hujan yang tak kunjung reda hingga Rabu malam juga membuat warga takut ketinggian air akan meningkat. Mulai jam 12 itu sudah lebat sekali hujannya. Disertai dengan angin kencang. Oh khawatir sekali tadi pagi juga pada keluar semua karena takut itu banjir datang lagi. Selain permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah sekolah, pesantren, dan jalan-jalan protokol di Kebumen. Kondisi ini memaksa pihak sekolah meliburkan kegiatan belajar-mengajar pada hari Rabu kemarin. Banjir di empat kecamatan di kota Kebumen dipicu meluapnya Sungai Kedung Bener, Ketek, dan Sungai Karanganyar. Selain melakukan penanganan, BPBD Kebumen juga masih melakukan pendataan terhadap dampak banjir.